Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agusina Merdeka Raya Di mata kuliah knowledge management Di video kali ini Saya akan membahas mengenai Berbagi pengetahuan dan Komunitas praktik yang ada di dalam Organisasi Di video sebelumnya kita sudah mempelajari Mengenai Kodifikasi pengetahuan Bagaimana membuat sebuah pengetahuan Mengelola sebuah pengetahuan Baik, masuk saja Kita masuk ke dalam materi Jadi tujuan pembelajaran Dari Penerapan pengetahuan ini Maksud saya berbagi pengetahuan Dan komunitas praktik ini Yang pertama itu mengetahui komponen Kunci komunitas praktik Jadi kita harus tahu komponen dari Komunitas yang menggunakan knowledge management Yang kedua menyebutkan fase utama Dalam siklus hidup komunitas Yang ketiga menjelaskan peran dan tanggung jawab Di dalam komunitas praktik Jadi kita harus menjelaskan peran dan tanggung jawab Orang Orang yang ada di dalam komunitas praktik Knowledge management itu Yang keempat Menganalisa alur pengetahuan di dalam komunitas praktik Jadi kita harus menganalisa alur dari pengetahuan Pengetahuan yang digunakan oleh organisasi Atau dalam komunitas praktik Yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana komunitas Dapat terkait dengan memori organisasi Jadi kita menjelaskan bagaimana knowledge itu Pengetahuan itu dapat ditangkap ya Dapat digunakan oleh organisasi Oleh komunitas praktik Dan dapat saling terhubung dengan memori Yang ada di dalam organisasi Setelah pengetahuan ditangkap Dan dikodifikasi Selanjutnya Dibagi dan disebarluaskan ke seluruh organisasi Jadi tahapan knowledge management itu Yang pertama ada yang namanya Capture ya Atau ditangkapnya sebuah pengetahuan Dan kodifikasi penangkapan itu Bisa melalui tacit knowledge Maupun explicit knowledge Yang biasanya didapat dari individu Setelah ditangkap atau di capture Dan dikodifikasi Maka tahapan yang kedua adalah Ini berbagi pengetahuan Dimana tacit knowledge yang sudah dimiliki Oleh individu itu Dibagikan atau disebarluaskan Keseluruh karyawan-karyawan Atau seluruh orang yang ada di organisasi Yang dimana mereka membutuhkan pengetahuan itu Yang kedua itu ada knowledge worker Menghabiskan 15% sampai dengan 35% waktu kerja Untuk mencari informasi Maksudnya disini Jadi pekerjaan pengetahuan itu Menghabiskan waktu sebesar 15-35% Untuk mencari informasi-informasi itu Baik dari individu atau dari pengalaman sendiri Kemudian Tidak hanya pengetahuan tacit Tetapi pengetahuan explicit juga sulit ditemukan Knowledge worker tadi itu Menghabiskan waktu yang cukup lama Karena pengetahuan tacit Dan pengetahuan explicit itu Sulit untuk ditemukan Kemudian Ada information literacy Itu kumpulan kemampuan individual Untuk Mengenal kapan informasi dibutuhkan Mendapatkan lokasi Mengevaluasi Dan menggunakan secara efektif informasi tersebut Jadi informasi atau pengetahuan yang dimiliki itu Dikumpulkan Melalui individu Pengetahuan dari Kemampuan individu Untuk mengenal kapan informasi itu dibutuhkan Nah jadi Pengetahuan yang dimiliki oleh individu itu Disebarluaskan ke organisasi Dan Mereka dapat mengetahui Kapan pengetahuan itu bisa digunakan Seperti itu bisa dibutuhkan Kemudian pencarian informasi itu Bersumber dari Apa Sumber informasi bagi knowledge worker Atau pekerja pengetahuan ya Sumber-sumbernya dapat Manusia Sudah pasti dari manusia Kemudian materi sebelumnya Atau Pengalaman sebelumnya Seperti itu Kemudian dari web Web disini bisa melalui Apa yang kita dapatkan melalui internet Kemudian Knowledge base Pengetahuan Apa Database pengetahuan ya Dan bisa juga yang lainnya Empat sumber di atas itu adalah Sumber-sumber pengetahuan yang paling banyak Kita dapatkan Kita gunakan Contoh lainnya bisa dari buku Bisa dari jurnal-jurnal Itu juga bisa merupak Menjadi salah satu Pencarian informasi Dari sebuah pengetahuan Fakta lainnya apa Garawan lebih suka melakukan kontak Dengan orang lain Untuk menemukan menarik Dan menggunakan informasi Jadi kita itu Ya cenderung lebih suka Mengetahui Informasi itu Mendapatkan informasi Itu Secara kontak langsung Atau berinteraksi secara langsung Kepada orang yang Expert di bidangnya Misalnya kita ingin Masak Apa gitu ya Kita langsung ke Expertnya aja lah Biar enak Gimana caranya Tekniknya seperti apa Itu lebih enak Biasanya Kemudian yang kedua itu Fakta lainnya Berbicara dengan orang lain Merupakan aktivitas Pembelajaran bernilai tinggi Sebagai transfer pengetahuan Yang sulit Diteranslasikan Menjadi eksplisit Nah Kebanyakan dari kita itu Juga Susah untuk Mengungkapkan Kita Kita tahu Apa yang kita ingin Apa yang kita Apa yang ada di kepala kita Itu kita tahu Pengetahuannya Tapi Jika kita disuruh menulis Kadang agak susah Jadi Test knowledge itu Mudah Jika Secara langsung Disampaikan secara langsung Tidak Ditranslasikan Agak sulit Jika ditranslasikan Melalui eksplisit Atau Dalam bentuk Tertulis Kemudian Fakat terakhirnya Pembelajaran adalah Peristiwa Atau kejadian sosial Kemudian Kelompok Orang yang memiliki Kesamaan identitas Ketetarikan Atau minat profesional Yang dimutuhkan Untuk berbagi Berpartisipasi Dan membentuk Persebutuan Nah mereka Bisa Berbagi Pengetahuan Itu biasanya Mereka memiliki Kesamaan identitas Atau Memiliki Profesi yang sama Seperti itu Dimana Mereka Saling berbagi Jadi Misalnya Chef Dengan Chef Ini Dengan Chef Ini Dan Chef Itu Misalnya Satu chef Satu chef Itu Hebat di bidang Dessert Satunya Hebat di bidang Menu utama Seperti itu Nah mereka Berbagi pengetahuan Saling berbagi Yang satu Memberikan tips-tips Mengenai Menu utama Yang satunya Mengenai tips-tips Dessert Seperti itu Kemudian Kelompok Orang Dengan Research Bersama Dan hubungan Yang dinamis Yang berkumpul Untuk menggunakan Pengetahuan bersama Untuk meningkatkan Pembelajaran Dan menciptakan Nilai Atau value Bagi kelompok Nah jadi Mereka memiliki Kelompok-kelompok Yang memiliki Pencarian Atau Membutuhkan Pengetahuan yang sama Dimana Yang saling Berhubungan Dinamis Ya Untuk Meningkatkan Pembelajaran Dan menciptakan Nilai Dari Kelompok itu Misalnya Sekelompok guru Mereka Berpengalaman Dalam Apa Menangani Tingkah laku Siswa-siswi mereka Nah mereka Disana berbagi Sharing Dimana Dengan berbagi itu Mereka Mendapatkan Nilai Tambah Atau value Bagi kelompok Mereka Dan menambah Pengetahuan juga Kemudian Komunitas Maksudnya Merupakan Kelompok Tidak Dibatasi oleh Geografis Bisnis Dan Batasan Lain Melainkan Oleh Kesamaan Tugas Konteks Dan Minat Nah Jadi Komunitas Praktik Dalam Knowledge Management Ini Mereka Biasanya Ada dalam Satu Lingkup Satu Lingkup Tujuan Yang Sama Kemudian Bisnis Yang Sama Pekerjaan Yang Sama Kemudian Praktik Disini Maksudnya Adalah Knowledge In Action Bagaimana Individu Benar-benar Melaksanakan Pekerjaan Sehari-hari Bukan Kepada Bagaimana Pekerjaan Dilakukan Jadi Komunitas Itu Merupakan Kumpulan Orangnya Praktiknya Itu Maksudnya Adalah Bagaimana Komunitas Itu Mengelola Pengetahuannya Menjadi Sebuah Aksi Atau Pengetahuan Yang Bermanfaat Bagi Komunitas Komunitas Yang Mereka Naungi Kemudian Orientasi KM Itu Yang pertama Ada Information Base Yaitu Fokus Pada Penangkapan Pengetahuan Dan Kodifikasi Information Base Jadi Berbasis Pada Informasi Mereka Hanya Berfokus Pada Penangkapan Pengetahuannya Kemudian Ada Interaction Base Merupakan Penekanan Pada Interaksi Berbagi Pengetahuan Jadi Kalau Information Base Itu Menekankan Fokus Pada Penangkapannya Kalau Interaction Itu Fokus Kepada Berbagi Pengetahuan Sifat Sosial Pengetahuan Yang pertama Manajemen Pengetahuan Memandang Pengetahuan Sebagai Sesuatu Yang Secara Aktif Tersebut Melalui Lingkungan Sosial Yang Kedua Hingga Pengetahuan Secara Kolektif Diterima Dan Di Institusional Kan Di Seluruh Organisasi Pembelajaran Tingkat Organisasi Tidak Akan Terjadi Dan Memori Organisasi Tidak Akan Terbentuk MREK Jadi Pengetahuan Itu Tidak Akan Tersalurkan Jika Tidak Adanya Sosial Pengetahuan Maksudnya Berinteraksi Secara Sosial Seperti Itu Kemudian Ada Sosial Network Analisis Atau SNA Merupakan Pemetaan Dan Pengukuran Hubungan Dan Alur Antara Orang Kelompok Organisasi Komputer Atau Entiti Pengolahan Informasi Atau Pengetahuan Lainnya SNA Memungkinkan Hubungan Antara Orang Untuk Dipetakan Untuk Mengetahui Alur Pengetahuan Dari Siapa Orang Mencari Informasi Dan Pengetahuan Jadi SNA Ini Merupakan Teknik Menganalisis Dari Pemetaan Suatu Pengetahuan Jadi Dipetakan Pengetahuan Itu Berhubungan Dengan Siapa Awalnya Dari Siapa Kesiapa Dimanage Oleh Siapa Dengan Bagaimana Ini ada Contoh Memutakan Alur Pengetahuan Disini Ada Portal Portal Disini Maksudnya Itu Seperti Aplikasinya Tempat Wadah Untuk Menyimpan Pengetahuan Itu Ini Dari B Ke A Kemudian Disimpan Di dalam Portal Portal Nah Si B Ini Dapatnya Dari Portal Seperti Itu Tahapan Proses Identifikasi Jaringan Orang Untuk Dianalisa Klasifikasi Tujuan Serta Formulasi Hipotesis Dan Pertanyaan Mengembangkan Metodologi Survei Dan Merancang Fusioner Ini Tahapannya Yang Keempat Men Survei Individual Di Dalam Jaringan Untuk Mengidentifikasi Hubungan Dan Alur Pengetahuan Di Antaranya Kemudian Yang Kelima Menggunakan Perangkat Software Seperti itu Untuk Memotakan Jaringan Menganalisa Petah Untuk Memasalahan Kesempatan Yang Muncul Merancang Dan Mengimplementasikan Tindakan Untuk Membawa Perubahan Yang Dikinkan Membetakan Jaringan Kembali Setelah Periode Waktu Tertentu Komunitas Berbagi Pengetahuan Karakteristiknya Yang pertama Itu Ada Joint Enterprise Yang Merupakan Sesuatu Yang Mengikat Anggota Bersama Atau Common Goal Yang Kedua Ada Mutual And Judgment Bagaimana Anggota Menjadi Bagian Dari Komunitas Jadi Mereka Berkomitmen Untuk Berbagi Pengetahuan Di Komunitas Tersebut Yang ketiga Ada Share Report Reporter Atau Lingkungan Kerja Bersama Dimana Anggota Dapat Sali Berkomunikasi Jadi Mereka Itu Dalam Lingkungan Yang Sama Sehingga Mereka Mudah Untuk Melakukan Komunikasi Atau Bisa Juga Melalui Virtual Workspace Oke Selanjutnya Atau Yang terakhir Itu Ada Peran Dan Tanggungjawab Dari Komunitas Praktik Itu Yang pertama Visitor Perannya Ada Yang pertama Visitor Merupakan Berkunjung Sekali Atau Dua Kali Mungkin Bergabung Atau Tidak Jadi Dia Bisa Tidak Terikat Seperti Tidak Aktif Dalam Komunitas Tersebut Dia Hanya Berkunjung Sekali Atau Dua Kali Dan Bisa Bergabung Atau Tidak Ada Novice Merupakan Anggota Baru Awalnya Menyendiri Jadi Dia Baru Apa Sebelumnya Dia Knowledge Worker Sendiri Tanpa Bergabung Oleh Komunitas Praktik Kemudian Yang ketiga Ada Regulars Merupakan Anggota Yang Berkontribusi Dan Berinteraksi Secara Reguler Intens Maksudnya Disini Mereka Adalah Anggota Tetap Seperti Itu Yang keempat Ada Leader Anggota Yang berperan Resmi Membantu Operasional Dan Yang kelima Elders Atau Dianggap Sebagai Pakar Jadi Komunitas Praktik Itu Membunyai Perannya Masing-masing Sama Seperti Organisasi Jatuhnya Jadi Di dalam Sebuah Organisasi Itu Mereka Bisa Membentuk Sebuah Komunitas Komunitas Yang Dimana Tujuannya Untuk Menambah Pengetahuan Mereka Mereka Berbagi Pengetahuan Mereka Berbagi Pengetahuan Di Komunitas Tersebut Oke Baiklah Itu Saja Untuk Materi Kali Ini Mengenai Berbagi Pengetahuan Dan Komunitas Praktik Dimana Berbagi Pengetahuannya Bisa Dimana Saja Dan Contoh Yang Paling Nyata Itu Disini Dicontohkan Dalam Sebuah Komunitas Praktik Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Berkunjung Di Video Ini Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai